selamat siap semuanya siap ya di mana-mana yang tadi pak guru sampaikan tetap kita harus menjaga protokol kesehatan tetap memakai masker tetap menjaga jarak tetap kalian harus menjaga kesehatan kalian walaupun nanti di sekolah dan nanti juga di rumah tetap kalian harus menjaga protokol kesehatan nah oke untuk pembelajaran di hari ini mungkin saya minta tolong kacok oke baik mari pak guru serta teman-teman sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini mari kita berdoa berdoa agama dan keinginan kita berdoa mulai beri salam kepada pak guru selamat siang pak oke selamat siang oke makasih aco sebelum saya masuk ke kegiatan berikutnya mungkin saya akan mengabsin siapa ya mungkin hari ini tidak hadir iya oke kalau gitu saya absin dulu ya biar biar apa namanya biar ketahuan siapa yang tidak masuk ya memuat ya oke sebelum ini selesai absin perhatikan saya akan mereview materi sebelumnya masih ingat materi sebelumnya apa yang apa mungkin ada yang masih ingat yang yang kemarin sebelumnya yang sebelumnya sebelumnya yang ya tentang apa tentang penyuntingan video mungkin ya mungkin acok silahkan acok tentang penyuntingan video oke silahkan acok mungkin bisa review materi kemarin bisa berdiri acok biar teman-teman bisa jadi materi kemarin yang kita bahas itu materi tentang penyuntingan video dimana kita mempelajari memasukkan apa transisi-transisi dari apa dari video efek atau tidak dari audio transisi transisi di video efek ada beberapa kayak blur dan berbagai macam lainnya dan kalau di transisi ada berbagai macam digital wide zoom dan lain oke makasih mungkin ada yang lain kan kita kemarin kan belajar tentang aplikasi penyuntingan video nah kemarin kan banyak aplikasi yang kalian pelajari mungkin ada yang masih ingat aplikasi apa saja yang kemarin kita pelajari satu aja alam silahkan satu aja mungkin ya alam ingat oke makasih siapa alam oke ada dua ada dua aplikasi ya yang pertama ada primer sama kain master nah oke untuk pembelajaran hari ini perhatikan ya untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menerapkan manipulasi atau fitur efek pada video ya jadi tujuannya apa disini nah nanti dalam materi ini kita akan belajar bagaimana menggunakan efek atau transisi pada sebuah video yang mana kemarin kalian sudah memahami bagaimana tentang aplikasi pengolah video nah tapi yang sekarang ini adalah kalian akan mempelajari bagaimana menggunakan fitur atau efek pada sebuah video nah manfaatnya apa dalam menggunakan fitur efek nah dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalau kalian lihat mungkin youtube facebook atau mungkin ig nah disitu kan banyak sekali video yang bagus-bagus nah oke sebelum kita mulai pembelajaran saya akan melaksanakan pre-test terlebih dahulu silahkan siapkan hp kalian yang tidak ada paket data mungkin bisa umpang sebentar ya untuk alamatnya alamatnya masih sama ya joinmyquist.com jumlah soal pre-testnya nanti 5 nomor pilihan ganda pilih sesuai jawabannya anda anggap betul pre-test baca soal baik-baik satu soal 20 detik ya ya oke kita lihat siapa yang berdapat nilai pre-test tertinggi iya muhammad padir oke kita aplaus dulu buat takli oke selamat ya jadi nanti untuk kegiatan di hari ini perhatikan ya kegiatan di hari ini kita akan melakukan praktek bagaimana menggunakan apa menu efek dan menu transisi pada adobe primer terus yang berikutnya nanti disitu kita akan melakukan diskusi bersama dan mengerjakan LKPD nah nanti pada saat pengerja LKPD nanti kalian melakukan diskusi secara kelompok setelah itu kita akan melakukan diskusi tapi sebelumnya oke saya akan memberikan sebuah contoh video tolong setiap peserta didik mengamati video yang akan saya tampilkan di depan nanti kalian amati perbedaan antara video A dengan video B ya ini video A ya masih video A juga ini video A sekarang kita perhatikan yang video B itu diamati antara video A dengan video B selamat menikmati jadi Alam mengungkapkan pendapat setelah melihat video A dengan video B silahkan Alam dari video A kita bisa lihat bahwa video A masih menahan videonya belum proses ini dan video B sudah proses ini itu aja oke makasih ya untuk materi kita adalah memanipulasi video menggunakan fitur efek untuk kompetensi dasarnya perhatikan untuk kompetensi dasarnya indikator pencapaian kompetensi nah disini nanti anda bisa menganalisis membuat serta mengevaluasi nah oke saya akan memasukkan transisi disini apabila saya akan memasukkan transisi disini caranya bagaimana kita memilih transisi yang kita pakai misalkan saya memilih video transisi ya untuk setiap kelompok perhatikan untuk setiap kelompok ya saya akan menjelaskan prosedur pengisian LKVD silahkan dibuka baik-baik LKVD nya nah disitu ada petunjuknya perhatikan ya ada petunjuknya petunjuknya Nah, kami dari kelompok satu ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari hasil yang kami amati, transisi dapat meng-smoothkan video satu ke video yang lain. Vote tag satu ke vote tag yang lainnya. Tetapi ada kekurangan dari transisi, yaitu ketika transisi tidak sesuai dengan video. Oke, terus untuk yang diamati tadi ada apa aja? Efek transisi yang kami amati, nomor satu. Mulai dari 3D motion, hasil pada video, flick over. Ya, flick over, betul. Flick over, dia membalikan video secara 3D ke video lainnya. Keterangannya itu terlalu kaku. Ya, terlalu kaku. Ya, terlalu kaku. Oke, lanjut. Dissolve. 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 Dissolve, ya. Dissolve. Apalagi pada video, depth to block dari terang ke gelap. Terangannya itu enggak ada. Terang ke gelap. Ya. Terus yang berikutnya? Iris. Iris. Hasil pada video Iris. Hasil pada video Iris. Memunculkan video dari tengah hingga memenuhi layar. Keterangan video terlihat kaku. Oke. Zoom. Videonya, videonya dari normal jadi diperbesar. Oh, dari kecil ke ke besar. Oke. Ya, makasih banyak. Masih satu lagi. Oh, iya betul. Masih satu. Yang bagian terakhir. Terlupakan. Yang bagian terakhir kita pilih video efek. Efek yang kita gunakan adalah noise. Agar video terlihat lebih klasik. Ya. Gak ada pertanyaan. Ya, oke. Oke, makasih Rasak. Oke, boleh duduk kembali. Ya. Oke, kita apresiasi. Ya. Kita apresiasi buat Rasakya untuk. Oke, oke, oke. Oke. Ya, oke. Ya. Untuk post testnya sudah kita laksanakan. Oke, kita mau lakukan evaluasi dulu. Oke. Saya mau meminta evaluasi dari kalian. Dari tadi yang sudah kita kerjakan. Apa yang kalian peroleh atau kalian dapatkan. Silahkan. Siapa? Si Rafil kah? Si Rafil kah? Eh, si Rafil kah? Merlin silahkan. Yang tadi sudah. Ya. Silahkan. Agak keras sedikit Merlin. Biar teman-teman bisa dengar. Selanjutnya evaluasi yang saya dapatkan dari. Ayo, Sel, dengar dulu. Ehm. Video yang tadi kami pelajari tentang transisi-transisi video pada. Transisi-transisi efek pada video yang kami kerjakan tadi. Dari video A hingga video B kami kerjakan. Oke, Pak Burka setuju, kalau di video A, dia belum menjadi satu video, dia banyak transisi-transisi-transisinya. Sedangkan video B, dia sudah masuk dalam videonya, terus sudah ada efek, sudah jadi satu, terus ada transisinya, gitu saja tahu. Oh iya. Oke, makasih Merlin. Mungkin ada yang lain selain Merlin? Mungkin mau kita prosesi dulu buat ini, Merlin. Mungkin ada yang lain. Oke, untuk pertemuan berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan belajar bagaimana membuat sebuah video pendek. Karena nanti dalam sebuah video pendek itu banyak sekali langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Bukan berarti si kelompoknya alam langsung bikin video pendek, langsung shoot, tidak mungkin. Ada langkah-langkah yang harus kalian pahami, ya. Nah, oke. Untuk kegiatan di hari ini, mungkin cukup sekian. Mungkin saya bisa minta tolong siapa? Diki. Diki. Diki, mbnd doa. Kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai, berdoa mulai. Siap dulu. Siap, berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.